Dinilai tidak transparan dalam pendataan dana bansos ratusan warga Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat berunjuk rasa ke kantor desa. Pendemo yang kecewa karena tidak bertemu dengan kepala desa dan staff akhirnya menyegel kantor desa tersebut. Dengan membentangkan spanduk, puluhan warga kelebu kecamatan peraya tengah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat berunjuk rasa ke kantor desa setempat. Warga mentut agar dana bantuan sosial COVID-19 yang diberikan kepada masyarakat dapat disosialisaskan kepada warga terkait jumlah, data hingga perubahan. Selain masalah dana COVID-19, pihak desa juga didilai tidak transparan terkait proyek-proyek desa dan juga dana Pemdes yang tidak jelas peruntukannya. Kecewa karena tuntutannya tidak bisa ditanggapi, masa akhirnya pun menyegel kantor desa. Dari Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Emma Widjawati, AI News melaporkan.